Ya pemirsa anggota DPRD Provinsi Jambi, May Masna, turut menghadiri kegiatan penyerahan bantuan usaha mikro kecil menegak atau UMKM di kecamatan Planepura, Kota Jambi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaru informasi Anda melalui saluran Berita Resmi Jek TV. Akhir kata, saya Rindau Dina pamit undur diri dan sampai jumpa. Jek TV, inspirasi kita. Merupakan upaya peningkatan produktivitas usaha masyarakat yang ada di dapil Kota Jambi, membuat anggota DPRD Provinsi Jambi turut menyerahkan bantuan untuk para pelaku usaha secara langsung. Nyerahan bantuan UMKM kepada masyarakat berbentuk barang terdiri dari panci, kompor, boks kotak, dan peralatan kebutuhan UMKM. Bantuan UMKM untuk merupakan program yang diajukan oleh masyarakat di Kota Jambi melalui anggota DPRD Kota Jambi beberapa waktu lalu. Anggota DPRD Provinsi Jambi memang senang berharap, masyarakat yang memiliki UMKM dapat lebih semangat dan produktif dalam meningkatkan usahanya. Program UMKM untuk masyarakat ini, kalau dari provinsi itu berubah uang. Tahun ini, masing-masing UMKM dibantu 5 juta rupiah dana hibah. Jadi tidak perlu dikembalikan. Kalau dari kota ini, dikasih barang sesuai permintaan daripada masyarakatnya. Nah, dari buah kota ya, itu dapat Rp. 400.000 sampai Rp. 800.000. Untuk persyaratannya gimana, Bu? Susah? Persyaratannya tidak susah. Yang penting dia sudah punya usahanya. Nanti terus, cuma dilampirkan surat permohonan ditunjukkan ke Gubernur. Terus permohonannya itu apa? Perpisaan penambahan modal untuk meningkatkan usahanya. Kalau pelatihan atau diberikan peralatan untuk meningkatkan usaha tadi. Kemudian dilampirkan dengan KK, KTP, ruput untuk usahanya. Kemudian surat keterangan dari ERT dan ITA. Semua itu dibikirlah tertentu proposal, dibikirlah rangkap. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!